Terbukti sebagai kurir sabu dan pil ekstasi, dua anggota TNI di Sumatera Utara difonis hukuman seumur hidup dan dipecat secara tidak hormat dari satuan. Majelis Hakim, Pengadilan Militer 1, 02 Medan di Monfonis Penjara Seumur Hidup, dua anggota TNI yaitu Sertu Yalpin Tarzun dan Pratu Rian Hermawan pada Senin 29 Mei. Mereka terbukti menjadi kurir 75 kg sabu dan 40 ribu pil ekstasi saat ditangkap pada 5 Desember 2022. Fonis Hakim lebih ringan dari tuntutan Auditor Mayor CHK Rio Panjaitan, yaitu dihukum mati. Dua terdakwa lepas dari hukuman mati sesuai tuntutan auditur karena hal yang meringankan. Terdakwa mengakui perbuatannya. Keringanan lainnya, mereka telah beberapa kali menjalankan tugas negara selama berdinas di TNI. Para perat terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima menyerahkan narkotika golongan satu bukan tanaman beratnya melebih 5 gram yang diatur dalam pasal 114 ayat 1 Juntuk ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Oleh karena itu, terhadap terdakwa 1 dijatuhi pidana pokok, pidana penjara, seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Untuk terdakwa 2, dijatuhi pidana pokok, pidana penjara, seumur hidup, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.